Oke sahabat kembali lagi saya bersama saya Dedin Hamdan ditemani oleh Mbak Inky di dalam segmen finansial literasi dengan tema konsep dasar laporan keuangan memang Mbak Inky ya kalau misalkan kita bicara tentang masalah laporan keuangan kita lagi setengah jam gitu ya karena untuk memahami laporan keuangan ini memang butuh waktu dan juga butuh sabaran dan disiplin untuk terus-terus belajar Iya betul tapi mudah-mudahan dalam waktu yang sekat ini minimal ada keinginan dari sahabat-sahabat setelah bis untuk bisa belajar lebih lanjut lagi bahwa intinya bahwa sahabat-sahabat harus memahami tiga step tadi bahwa yang pertama kita sudah melakukan transaksi gitu ya sudah melakukan proses jual beli sudah melakukan proses tahap-tahapan dari usaha yang kita lakukan gitu ya kemudian semua proses itu dilakukan pencatatan dan pembuatan dan Alhamdulillah Mbak Inky sudah dilakukan ya Mbak ya sampai detail sampai detail nah sahabat-sahabat harus mencontoh nih Mbak Inky artinya Mbak Inky ini sangat detail sekali gitu ya masalah pencatatan bahkan yang namanya bumbu sekalipun antara bumbu usaha dengan bumbu di dapur yang buat sehari-hari dikisah gitu ya termasuk tadi Mbak Inky ya apa tuh perlengkapan-perlengkapan juga dikisah ya antara perlengkapan-perlengkapan buat usaha itu termasuk blender kayak gitu Mbak Iya saya blender saya khusus buat bikin kue beda lagi sama bandingan biasa Oh gitu jadi bisa ya saya punya oven itu khusus buat ini buat bikin kue jadi ada aset gunung gini lah ada aset rumah tangga ada juga aset usaha seperti itu tapi pada kondisi tertentu ya juga kita nggak bisa terlalu kaku untuk itu ya jadi tapi pada intinya bahwa saya sudah memisahkan antara yang untuk usaha mana dan untuk keperluan rumah tangga mana intinya itu sih jadi sahabat itu ya tahap awal kita melakukan usaha kita operasional sehari-hari seperti biasanya terus yang kedua jangan lupa dilakukan pemukuan dan ini yang ketiga yang sangat penting sekali yang seringkali kita lupa yaitu lupa pelaporan artinya bahwa setelah kita ada transaksi setelah kita ada kegiatan usaha kemudian dibukukan mencatat gitu ya dan yang terakhir adalah dilakukan pelaporan karena pelaporan ini sangat-sangat penting sekali untuk mengetahui sampai sejauh mana usaha kita mungkin berkembang kemudian juga untuk mengetahui sebagai early warning sebagai early warning buat kita artinya sebagai apa peringatan awal peringatan awal kalau misalkan usaha ini kita ini mau menjurus kemana ke arah maju apa itu ke arah nusap gitu kalau misalkan kita nggak punya early warning tiba-tiba jatuh kan repot juga gitu betul soalnya kan salah satu keuntungan dari bikin laporan keuangan walaupun itu sederhana yang setiap bulan tadi itu kita jadi tahu loh ini yang mana produk kita yang sebenarnya lebih potensial sehingga apakah ini harus di blow up terus atau kita harus buat yang baru seperti itu jadi ada unsur strateginya juga di dalam situ pada akhirnya nah buat sahabat-sahabat seterapis yang belum tahu bentuk laporan keuangan eh bukan lapor-lepohan lugit laba rugi itu seperti apa seperti ini maiki ininya ya Oh ya pada yang artinya bahwa minimal dalam laba rugi itu membuat penjualan kita berapa harus harga kemudian juga kos atau biaya-biaya berapa ujung-ujungnya kan yang namanya usaha harus ada laba ya iya laba itu nah terus laba itu lainnya ke mana laba itu lainnya adalah ke ini ke meraca posisinya dimana tapi sahabat bisa lihat di ini di lembaran sini nah pokok yang namanya posisi laba rugi itu termasuknya nanti ke modal kalau misalkan kita utuh atau kita lalu nanti larinya ke modal seperti itu mudah adalah dia ada di sisi masif Pak gitu ya dan juga nanti bentuk fisiknya adalah berupa uang bisa berupa uang bisa berupa stok bisa berbicara dan berbicara dan berbicara dan berbicara nah Pak Ingki sendiri kepikiran nggak mbak untuk istrihanah kan sekarang masih manual nih ya untuk istilah itu lebih disistemasi dengan aplikasi itu lebih memudahkan politik sendiri inginnya sih seperti itu ya mudah-mudahan suatu saat nanti bisa terealisir jadi sahabat-sahabat jangan takut kalau sekarang yang namanya aplikasi keuangan itu banyak yang macam-macamnya yang yang pasti sama-sama harus paham dulu konsep laporan keuangan seperti apa dan kalau rasa-rasanya untuk belajar tentang laporan keuangan disini kan sangat terbatas sekali waktunya ya nanti membaiki atau sahabat-sahabat semua bisa menunjukkan website ini website strategi dan bisnis.com yang dirubung saya Insyaallah sangat detail sekali membahas tentang masalah-masalah laporan keuangan termasuk juga tips tips untuk tiap-tiap item di laporan keuangan yang juga nanti akan dibahas juga ke depan gitu ya tentang masalah-masalah lebih detail lagi kayak misalkan menentukan harga jual gitu ya itu harus berapa ideanya terus mengelola stok seperti apa terus juga mengelola diutang seperti apa terus misalkan mengelola hal-hal yang ada di laporan keuangan lebih detail lagi dan untuk sekarang sahabat-sahabat bisa berkunjung juga ke website saya mbak di hamdan.com insyaallah disitu juga dibahas banyak hal mengenai masalah laporan keuangan mudah-mudahan segmen kita yang singkat ini bisa memberikan gambaran sedikit tentang laporan keuangan karena kalau misalkan dibahas semuanya nggak selesai yang pasti ada kemauan dari sahabat-sahabat semua terus belajar karena inti dari pengembangan usaha kita ada kemauan dan kemampuan untuk terus senantiasa belajar iya tetap semangat tetap semangat ya baik ya terima kasih Maiki sudah menemani saya 30 menit ke belakang tadi mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua kita ketemu di segmen berikutnya di episode berikutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi hanya lebih detail lagi terima kasih atas perhatiannya saya Dedan Hamdan beserta Mbak Indira mengucapkan selamat sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh